Hai, saya Arief dan ini Bicara Saham. Kabar gembira. Divestasi saham INKO telah disepakati. Divestasi 14% saham PT Fail Indonesia atau INKO kepada Mind ID, Holding BUMN Pertambangan, telah resmi disepakati. Kabar ini merupakan angin segar bagi pasar modal Indonesia, khususnya bagi para investor yang memantau saham INKO. Berikut beberapa poin penting dari divestasi saham INKO. Pertama, harga divestasi disepakati di kisaran Rp3.000 per saham. Kedua, prosesnya tinggal administrasi dan diharapkan selesai dalam beberapa hari. Tiga, divestasi ini merupakan langkah penting dalam hilirisasi dan industrialisasi nikel di Indonesia. Empat, saham INKO sendiri ditutup menguat 4,3% pada hari Senin 19 Februari di tengah sentimen positif ini. Beberapa perkembangan divestasi INKO dan potensinya bagi pasar modal. Pertama, kesepakatan bersejarah. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengonfirmasi bahwa kesepakatan divestasi INKO telah dicapai. Kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan Fail Kanada, pemegang saham mayoritas INKO. Dua, menuju finalisasi. Meskipun kesepakatan telah dicapai, proses divestasi masih membutuhkan finalisasi administrasi. Arifin optimis finalisasi ini akan selesai dalam beberapa hari. Ketiga, memperkuat hilirisasi nikel. Divestasi INKO merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi nikel di Indonesia. Pemerintah ingin membangun ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi, mulai dari penambangan nikel, pengolahan, hingga manufaktur baterai. Empat, dampak positif bagi pasar modal. Kesepakatan divestasi INKO disambut positif oleh pasar modal. Saham INKO ditutup menguat 4,3 persen pada hari Senin 19 Februari 2024. Divestasi ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas saham INKO dan memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor. Yang terakhir, menanti era baru dari INKO. Divestasi INKO menandai era baru bagi perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia ini. Dengan Mind ID sebagai pemegang saham mayoritas, INKO diharapkan dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana kondisi fundamental INKO saat ini, yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, VIL Indonesia telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2023 dengan hasil yang cukup mengembirakan. Pendapatan perusahaan meningkat signifikan, sebesar 7,3 persen, mencapai total 937,8 juta dolar, dibandingkan dengan 873,7 juta dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Prestasi keuangan ini tidak hanya tercermin dari pendapatan. Return on assets mencapai 10,2 persen, sementara return on equity menunjukkan angka yang sangat baik, yaitu 11,7 persen. VIL Indonesia juga berhasil meningkatkan laba bruto, dari 259 juta dolar, menjadi 286,9 juta dolar. Menandai pertumbuhan yang positif. Meskipun beban pokok pendapatan dan beban usaha mengalami kenaikan, perusahaan mampu mengelola angka-angka tersebut dengan baik. Bahkan, laba periode berjalan mencapai 221 juta dolar, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 168,3 juta dolar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Angka net profit margin mencapai 23,5 persen, mencerminkan efisiensi dalam operasional perusahaan. VIL Indonesia juga menunjukkan manajemen keuangan yang bijak, dengan debt to equity ratio sebesar 13,7 persen. Hal ini memberikan gambaran, tentang kesehatan keuangan perusahaan. Aset VIL Indonesia mengalami peningkatan sebesar 204,5 juta dolar. Nilai ekuitas meningkat menjadi 2,5 miliar dolar. Hal ini menandakan kebijakan investasi yang tepat, dan kemampuan perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Sektor pertambangan bukanlah sektor yang mudah. Namun, dengan arus kas yang dihasilkan sebesar 374,5 juta dolar, dari aktivitas operasi, VIL Indonesia menunjukkan ketahanan dan keunggulan dalam mengelola keuangan perusahaan. Peningkatan nilai total arus kas sebesar 133,6 juta dolar hingga akhir September 2023 menjadi prestasi luar biasa. Terlebih lagi, perusahaan mampu melakukan investasi sebesar 179,9 juta dolar tanpa mengorbankan keseimbangan keuangan. Kinerja gemilang VIL Indonesia pada kuartal ketiga tahun ini memberikan gambaran positif tentang masa depan perusahaan di tengah dinamika pasar global yang berubah-ubah. Dengan strategi keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan, VIL Indonesia siap menghadapi tantangan dan melangkah maju dalam industri pertambangan. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua, mengenai emiten VIL Indonesia, tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arief, Artificial Intelligence Financial. Dan ini, Bicara Saham. Terima kasih telah menonton!